Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam menggelar vaksinasi COVID-19 tahap 2 yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Sambau. Vaksinasi COVID-19 tahap 2 pegawai sekretariat dan anggota keluarga DPRD Kota Batam yang dilaksanakan di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Batam pada Rabu 18 Agustus 2021 yang lalu. Kabupaten Humas dan Protokol DPRD Kota Batam Taufik mengatakan untuk saat ini menyiapkan 200 vaksin jenis AstraZeneca untuk vaksinasi tahap 2 untuk pegawai sekretariat dan anggota keluarga. Ia menyampaikan dengan disenggara nyekan vaksinasi tahap 2 semuanya terhindar dari virus corona. usai divaksinasi tahap 2 semuanya. Di hari ini kita terjerah anggota DPRD Kota Batam. Untuk hari ini target sasaran 200 orang. Sasaran 200 orang. Seperti sekarang masih berlangsung. Memperluas jangkauan vaksin ke seluruh masyarakat. Dengan harapan nanti dilaksanakan vaksin. Jadi kita dapat menambah kekebalan kita sehingga tidak laju berkembangan 98 di tekan. OC Febrianti dari Batam Kepulauan Riau melaporkan.